Sebanyak 2 rumah dan 21 warga terdampak karena penutupan jalan yang dilakukan oleh warga dengan membangun tembok setinggi 2,5 meter di Cililitan, Jakarta Timur. Warga mengaku tidak nyaman dengan keadaan tersebut, sudah melapor ke kelurahan, namun tidak kunjung menemukan solusi. Lalu bagaimana kondisi akses jalan yang diblokade tersebut? Kita simak berikut ada liputan Glorinata dan Jurukamera Joy Adi Nugroho. Pemirsa saat ini saya sudah berada di salah satu gang namanya Gang Jati yang ada di Kramat Jati, Cililitan, Jakarta Timur. Nah di sini sedang ada penutupan jalan atau blokade jalan oleh warga atas nama Muhammad Siddiq yang mana tembok yang dibangun untuk menutup jalan ini hampir mencapai 2,5 meter. Kita akan melihat langsung dan rumah warga atas nama Ibu Puji Rahayu ini menjadi terdampak. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi akses jalan jika warga yang hendak melewati daerah tersebut, hendak masuk ke rumahnya sendiri, ini harus melewati rumah warga lainnya dan harus melewati kamar dari warga. Kita akan melihat ini memang harus masuk ke dalam gang sempit yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter. dan di kanan-kiri kita bisa lihat ada rumah warga, kita bisa lihat sampai kamar mandinya juga. Ini kita masuk dari kediaman, yaitu dari kediaman rumah Ibu Darmi. Nah kemudian kondisinya di sini ada seekor anjing yang terus menggonggong jika ada orang lain yang melintasi rumah ini. Nah pada saat hendak masuk... Nah halo adek, halo adek. Permisi ya Ibu, permisi ya. Nah pemirsa sudah sampai di ujung, kita lewat harus memakai sepatunya kembali. Kemudian kita menembus ke rumah Ibu Puji Rahayu yang terdampak langsung dengan adanya pembangunan tembok dari warga atas nama Muhammad Siddiq. Permisi Ibu, Ibu Puji. Iya. Iya, kami dari Metro TV. Ibu, izin ya Ibu, kita mau wawancara sebentar sama Ibu sekalian bisa nunjukin gimana kondisi tembok yang dibangun. Mungkin bisa diceritain ini awalnya bagaimana sampai tetangganya Ibu Pak Siddiq ini membangun tembok ini. Kalau dibilang awalnya ya kita nggak tahu ya mbak ya. Maksudnya kayak... Pertama nih ini kan di itu mbak. Tembok yang satu ini. Iya. Ini tanggal 4 Februari. Sebelum ditembok udah saya tanya. Oke. Ada masalah apa sama keluarga saya? Ada apa? Dia jawabnya tidak ada apa-apa, cuma pengen nembok aja gitu. Iya kenapa? Kan nggak mungkin kan, nggak ada sebab. Pokoknya saya baik-baik lah. Karena nggak ada jawaban dan terus ditembok, akhirnya saya ngomong ke RT, ke RW. Oke, jadi sebenarnya Ibu sudah berupaya untuk melaporkan ke RT, RW terkait dengan kondisi ini, tapi belum ada solusi atau bagaimana? Ya belum ada solusi, akhirnya naik tingkat kelurahan. Kalau Pak Lura sendiri bagaimana solusi yang ditawarkan? Tadinya Pak Lura bilang ya, gimana ya namanya itu tanah milik, kan gitu kan. Ya tapi namanya kita kan bukan binatang, Pak. Saya bilang kita ini manusia. Kalau binatang mau ditaruh begini, nyelip-nyelip di atas gitu juga bisa ya mbak. Kalau kita kan manusia. Dia bilang, saya punya jalan katanya. Kalau punya jalan ya Pak Lura cek aja ke rumah saya. Saya bilang gitu. Jadi sudah Pak Lura sudah datang ke sini? Dan melihat kondisinya langsung? Ya, terus ada solusi dari RT sana sama ya mau nggak mau jebol rumah orang, katanya. Apa ya mungkin? Gitu loh saya bilang. Dan kan nggak gampang kalau jebol rumah orang. Atau lewat-lewat kamar orang. Sehari dua hari emergensi masih bisa. Alasan awalnya kenapa Pak Sidik sampai membangun tembok ini, apa sih Ibu awasannya? Saya nggak tahu. Nggak ada omongan. Nggak ada komunikasi dengan Ibu berarti ya? Nggak ada. Nggak ada omongan. Dan cuma ngomong, ya mau saya tembok. Saya tanya kan kenapa gitu. Kenapa bilangnya nggak ada masalah. Oke. Oke, oke, oke. Kalau untuk warga yang terdampak ini berapa? Kalau Ibu tahu ada berapa rumah? Dua rumah. Delapan kakak, dua puluh satu orang. Delapan kakak, dua puluh satu orang yang terdampak. Jadi dua puluh satu orang itu kalau mau keluar masuk harus lewat rumah sebelah ini? Saya nggak keluar dari mulai minggu saya nggak keluar. Karena saya sungkan, biar rumah saudara juga kan dia punya privasi. Namanya lewat kamar. Kecuali cucu saya, namanya anak kecil kan susah dibilangin. Yang sekolah pun kemarin satu hari nggak sekolah. Karena saya pikir kan ada kebijakan ya nantinya. Satu hari pada nggak sekolah, dua hari lah. Keponakan saya juga nggak sekolah. Baru hari ini masuk. Karena ya nggak mungkin kan nggak sekolah terus. Apalagi yang kerja, itu kan menyangkut kehidupan kita ya gitu. Maksudnya kalau kerja bisa-bisa aja dipecat kalau nggak masuk. Nah Ibu, kesendiri harapannya gimana ini? Apakah harapannya minta tembok ini dibongkar atau gimana untuk jalan tengahnya? Ya karena nggak ada jalan lain yang mau nggak mau minta dibongkar. Gitu. Sudah dilakukan mediasi Ibu sebelumnya? Sudah empat kali. Lima kali mau hari ini di kecamatan. Oke, jadi sudah mediasi hampir lima kali tapi tetap nggak ada solusi? Belum ada. Oke, siap. Jadi sudah sampai Pak Lurah juga ya. Berarti ya hari ini di kecamatan, berarti ketemu Pak Camat juga ya. Bapak Sidiknya hadir? Ada di undangan sih. Di undangan hadir ya. Siapa aja Ibu nanti yang akan hadir? Ada banyak, ada 28. Ini pokoknya dari Camat, LMK, RT, RW, dan ya aparat-aparat mungkin gitu. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Semoga nanti menemukan jalan tengah ya. Nah pemirsa bisa dilihat ini adalah tembok yang dibangun oleh Bapak Sidik. Yang mana rumahnya adalah dibalik dari rumah ini. Ini setinggi kurang lebih 2,5 meter. Yang awalnya, kalau menurut pengakuan warga di sini, awalnya Bapak Sidik itu membangun di tanggal 4 Februari. Yaitu membangun setengah tembok. Sehingga motor, kendaraan tidak bisa melintas. Kemudian, di tanggal 4 Agustus kemarin, di hari Minggu, ditutup. Ini dibangun sepenuhnya. Sehingga orang atau warga pun tidak bisa melintas. Dan banyak warga di sini, ada 2 rumah yang terdampak. Atas nama Ibu Darmi dan juga Ibu Puji Rahayu ini merasa tidak nyaman dengan adanya penutupan jalan seperti ini. Atau blokade jalan. Dan sudah melaporkan ke Lurah, kemudian ke RT, ke RW setempat. Namun, tidak ada solusi yang ditemukan juga sudah dilakukan mediasi. Namun, memang untuk proses komunikasi terhalang dengan pihak Bapak Sidik. Dan diketahui bahwa dari Pak Lurah sendiri menyatakan tidak bisa berbuat banyak. Karena memang tanah yang tempat dibangunnya tembok ini merupakan lahan pribadi dari Bapak Sidik. Yang merupakan ahli waris dari Engkong Ali. Jadi, ini adalah rumah dari ayahnya yaitu Engkong Ali dan sudah diwariskan kepada Bapak Sidik. Kemudian juga, kalau kita melihat beberapa pengakuan warga ini menyatakan bahwa Bapak Sidik ini membangun tembok ini. Karena merasa terganggu dengan kegiatan yang ada di rumah dari Ibu Puji Rahayu. Merasa terganggu karena bising seperti itu. Namun, memang belum ada proses komunikasi antara keduanya, antara Ibu Puji dan juga Bapak Sidik. Sehingga warga lain juga ini ikut terdampak. Ada dua rumah yang terdampak dengan lapan kepala keluarga dan juga total ada 21 orang penghuni. Sehingga diharapkan nantinya dengan ada proses mediasi yang kelima di kecamatan, ini bisa menemukan solusi yang terbaik dengan mungkin membongkar ini tembok yang sudah dibangun atau bagaimana nantinya diharapkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Glory Natah, Joy Adi Nugroho, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.